teman-teman ini yang akan menceritakan tentang sejarah ini adalah tiga teman saya ini yang semuanya sebetulnya adalah ahli sejarah dari lasem Kohlam ini Pak Ion ini Pak Imron ini dulu teman kerja saya di SMP Negeri Satu Lasem tapi sekarang Pak Imronnya mengajar di SMA Negeri Satu Lasem ini guru SMA Lasem dan punya sekolahan sendiri SMK Cendekia yang sekarang berkembang pesat Monggo silahkan bercerita saya mendengarkan saja setahu saya dan memang dari beberapa referensi buku yang ada dan juga referensi di sejarah-sejarah di Lasem mungkin nanti Mas Kohlam dan Pak Ion bisa nambahi yang pertama memang di Raja Kerajaan Lasem adalah Dewi Hindu Dewi yang kebetulan ada di sebelah ini di sebelah ini itu kan yang ini ya yang perabuannya yang perabuannya ini di bawah kondering ini ya ini kebetulan masih sepupu dari Raja Ayam Muruk kemudian yang kedua itu Raja Majapahit itu ya masih sepupunya Mas Kohlam bener ya Mas Kohlam ya masih sepupu kemudian yang kedua itu negara Wardani yang kebetulan suami negara Wardani ya itu kebetulan juga suaminya juga raja juga di di bawah kerajaan Mataram baru mungkin yang ketiga itu adalah kusuma Wardani yang kusuma Wardani juga suaminya adalah Raja di Raja di Majapahit ya saya pernah baca bukunya di Raja Majapahit tapi untuk Ratu yang kelima kebetulan Raja Kerajaan Lasem itu semuanya adalah putri ada ada lima itu yang satu tadi Dewi Hindu kemudian negara Wardani dan kusuma Wardani negara Wardani kusuma kusuma Wardani yang kebetulan kalau dari beberapa riwayat dimakamkan di di Sri Ombo yang kebetulan di sampingnya Adipati Lasem yang pertama dan yang keempat siapa Mas Sumpah titur negara warnani negara warnani negara warnani negara warnani yang kelima pandan salat dan salat yang Ratu yang terakhir Hai nah kebetulan yang yang apa kerajaannya kerajaannya ada di di Lasem di depan Masjid Jami yang sekarang itu yang dikenal dengan Panti Panti ya Mas ya Oh iya Panti Marganingse itu yang dulu ada kerajaannya jadi yang terakhir masa peralian ketika masa peralian ketika dari kerajaan yang kekadipaten salah satu salah satu keturunannya itu badronolo itulah yang menikah dengan binang ti yang keturunan dari Cina ya sampah-sampah putri campah itu yang campah dengan putri campah dikenal putri campah yang sekarang ada di atas ada di pasir jadi kalau ada cerita putri campah itu dengan Sunan bunang itu kekasih itu kan salah jauh 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 zaman jadi kalau dari salah itu neneknya ya masih nenek malah jadi yang karena itu istri dari bodronolo yang kebetulan menurunkan Wirobojo dan Santi Bodro Wirobojo itu yang jadi Adipati Lasem pertama yang anaknya dinekahkan dengan putrinya Sunan Ampelnya Gemalko yang makamnya ada di Caruban yang Santi Bodro itu jadi temenggung wilotik to akhirnya yang punya putra Santi Puspa dan yang putra terakhir itu Santi Kusumo yang kita kenal dengan Sunan Kalijoko jadi eh di Lasem itu sebenarnya adalah awal-awal-awal penyebaran Islam juga jadi tidak hanya ya tidak hanya dikenal dengan hidup buddhanya tapi juga eh awal penyebaran awal penyebaran Lasem awal penyebaran Islam di Jawa Tengah ya karena sekarang Mak Lasem juga banyak sekali pondok-pondok pesantren sekarang hidup rukun juga dengan masyarakat pecinan juga itu mungkin karena ada pernikahan antara Bodronolo dengan Putri Cempah akhirnya kan kebawah juga juga apa yang salah satu keturunannya ada yang jadi Adipati yang kebetulan Adipati pertama Lasem itulah yang yang memeluk itu ya yang dimana Bu yang namanya Bihengkiat itu bukan bukan itu jauh Bu jadi kalau yang Adipati pertama Lasem kan ada di Sri Yombo makam Sri Yombo itu yang yang apa yang pangeran Wirobrojo dan adiknya adalah pangeran Santi Bodro yang kebetulan karena versi Lasem versi Lasem itu Santi Bodro tetap beragama Buddha tapi yang kalau versinya di Tuban itu Santi Bodro itu ya sudah jadi Tumungi Welwoktekto yang netah dengan Raden Ayu Ahrya Welwoktekto yang kebetulan jadi Adipati Tuban dari Adipati Tuban yang adiknya kalau saat dari silsilah itu adalah adiknya istri dari Sunan Sunan Ampel sebenarnya Nyageng Manila putri dari Adipati Arya Pejo yang berulang makanya ada di desa pendendangan atas sana di Tuban naik saya pernah kesana dua kali jadi penyebaran Lasem penyebaran Islam di Lasem dan sekitarnya yang memang dipengaruhi oleh Sunan Ampel tetap karena manantunya Adipati yang kedua Wironegoro itu jadi istrinya yang beristrinya Geng Maloko sehingga Sunan Bunang diajak ke sini itu kan jadi ada sambung-sinambung jadi kalau ada cerita Sunan Kalijoko menjegal membegal Sunan Bunang kebetulan ya kurang pas juga karena kalau dari silsilah itu adalah Sunan Bunang dengan Sunan Kalijoko itu masih ada tali persaudaraan sebenarnya walaupun tali persaudaraan sambung jadi semuanya dimulai dari Kerajaan Lasem baru jadi Kadipaten Lasem mungkin yang perlu kita pelusuri adalah itu tadi antara di Kerajaan sampai ke Kadipaten dari cerita yang tadi sudah disampaikan Pak Impro itu menunjukkan bahwa sebetulnya dan sebenar-benarnya Lasem itu emang kota tua kota tua Oh iya Lasem kota tua Iya Iya setidak-tidaknya dimulai dari tahun 1351 ya kan Anukah ya abad 12 seperti ya abad 14 abad 14 udah sesuatu yang yang menurut saya itu apa ya unik kiraja-rasanya itu semua perempuan ya semua perempuan kemudian dan kesenian-kesenian tradisional yang ada di dalam itu contohnya ya seperti Laisen Laisen itu yang jadi Laisen spiritnya spirit bidadari perempuan oh iya Laisen ya kapan-kapan nanti saya juga mau buat vlog tentang Laisen tolong nanti dibantu jadi ya ratu nih perempuan sampai lima semua ratu lima dari Lasem itu semuanya perempuan kemudian keseningan tradisionalnya tesemian tradisionalnya Laisen kesenian tradisionalnya Laisen spiritnya bidadari yang dari pecinan Makco dari pecinan makanya Makco Iya jadi tokoh yang didewakan di eh kelenteng Soan Kiong itu Makco Oh yang di itu yang kelenteng Soditan makco perempuan Oh ya ya perempuan ya terus coba ada lagi enggak yang Nyayageng Maloko Nyayageng Maloko juga perempuan ya perempuan yang jadi ati-pati lasenggah tiga ya tokoh rembang Ibu kita karte ini tokoh rembang Ibu kita karte pada abad ke-8 di kerajaan Bucang Sulolaseng ada siapa ada si bahak seorang panglima angkatan laut wanita ya kan kemudian adiknya si maha si maha si maha ini kan kemudian menjadi ratu fenomenal di Kalinga yaitu yang dikenal dengan ratu si maha perempuan zaman dulu itu yang memimpin acara-acara keagamaan acara-acara acara-acara ritual itu wanita namanya nini ampuh iya kan pijat perempuan nanti saya jadi youtuber perempuan di lasenggah yang ngetop itu kan Insya Allah sesuatu yang menarik jadi lasenggah menurut saya feminim seperti perempuan ini memperlakukan lasenggah itu ya seperti perempuan lemah lembut lemah lembut itu ya memperlakukan perempuan itu kayak apa kan cara-cara kasar tidak berlaku sama masyarakat laseng berarti dengan cara kasar tidak berlaku pendekatannya PDKT nya itu harus dengan seperti merayu perempuan gitu kan nah ini teman-teman semuanya ya jika nanti akan merayu bisa merayu masyarakat perempuan itu dengan cara merayu yang baik itu pasti akan masuk ke hati para masyarakat laseng itu perempuan seperti itu perempuan itu seperti itu seperti saya ini dibiarkan suami saya mau kemana timbar ya terima kasih Pak Yan ya ada tambahan lagi Pak Yan kalau saya mau apa menceritakan sisi spiritual ini namanya Koh Lam beliau ini warga negara Indonesia keturunan sehingga laseng pernah mengalami beberapa kali peperangan setidak-tidaknya dimulai dari tahun 1679 dimana perang Tronoceyo itu berkobar di laseng merupakan perang kota kemudian pada pertengahan abad ke-18 dimana pada waktu itu laseng mengalami masa-masa yang sangat sulit karena pasukan Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya baik yang dari Semarang Surabaya sampai ke luar Jawa Ambon Batavia mengepung bumi laseng dari segala penjuru dan apa yang dilakukan oleh masyarakat laseng pada waktu itu tidak ada satu pun yang mundur tidak ada sama sekali bahkan ada presentasi dari Jawa yang dipimpin oleh Raden Panjimar Gono ada presentasi dari pesantren yang dipimpin oleh Kiai Ali Bagawi ada representasi dari masyarakat Cina yang dipimpin oleh Owi Ingkiat pada hari Jumat dalam catatan sejarah itu kira-kira di bulan Agustus tahun 1750 mereka berkumpul di alun-alun di depan masjid laseng mereka dari golongan Jawa pesantren dan Tionghoa bersatu padu mengangkat sumpah menghadang musuh dan tidak akan pernah kembali sebelum menang mereka bertiga Raden Panjimar Gono Kiai Ali Bagawi dan Owi Ingkiat gugur di palaga spirit toleransi ini dirawat hingga sekarang ini danah leluhur kami ya maturnuan gak? pak kohlam ini koh itu artinya emas yuk kohlam gak usah pakai pak gitu makasih atas informasinya teman-teman demikianlah video saya sampai bertemu lagi di video saya yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan melanjutkan perjalanan saya